Welcome back to Zoomin, ngezoom abis. Nah mas, sekarang kita mau main permainan lainnya ada apa nih? Kok aku ngeliat kayak ada pipa disini sih? Oh gitu. Apa nih mas? Ini namanya Fiverr, ini namanya BOSU. Waduh, BOSU. Oke. Terus gimana cara permainan mas? Baik, program selanjutnya kita dimainkan Fiverr ice skating. Wow, ice skating. Fiverr ice skating di atas BOSU. Gak ada sepatunya tapi ya? Gak pake gini ya? Gimana tuh mas? Baik, cara melakukannya ya, saya akan contohin. Oke, ready posisi. Pandangan depan lurus, kunci perutnya. Up, ice skating. Come on. Gini ya? Gimana? Up. Oke. Nah seperti itu. Oke, aku boleh cobain ya. Boleh, silakan. Jadi kaki kiri dulu. Boleh. Gini. Gini. Kaki kanan di bawah. Pandangan depan lurus, badannya sedikit dicondong. Kanan sedikit kurutnya. Oke. Lutuhnya sedikit dorong ke depan. Gini. Water badannya up. Kanan. Yes. Gitu? Ya. Cakep. Barang lagi. Oke. Beri nafas, buah nafas. Pandangan depan lurus. Up. Depan. Oke. Susah ya? Lumayan ya. Tapi ke awal itu sedikit lebih susah. Oh gitu. Tapi ke lama-kelamaan pasti bisa ya? Lama-kelamaan pasti bisa. Lama-kelamaan pasti bisa. Lama-kelamaan pasti bisa. Nah sama ini nih mas. Ada berita selanjutnya nih dari Keira Knightley. Yang dia akan bermain menjadi pemain wanita cable di Deadpool 2. Waduh Deadpool yang pertama aja udah keren dan bombastis ya pastinya nih. Kita lihat gimana sih ceritanya? Kesuksesan yang diraih oleh film Deadpool memang sungguh luar biasa ya smart viewers. Bayangkan saja baru memasuki minggu kedua, film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds ini merupakan hasilan sebesar 235 juta USD atau setara dengan 3,1 triliun rupiah. Dengan kesuksesan besar yang diraihnya itu, tak heran jika akhirnya pihak produksi ingin untuk membuat sequel film tersebut. Bahkan seperti yang dikabarkan sebelumnya, 20th Century Fox telah memberikan lampu hijau untuk pembuatan Deadpool 2. Seperti yang dilansir di Inquisitor, pihak produksi kini tengah berunding dengan Ryan Reynolds untuk memintanya kembali berperan menjadi Wade Wilson. Selain Ryan, dipastikan juga ada beberapa aktris dan aktor yang ikut bergabung. Salah satu aktris yang dirumorkan ikut ambil peran adalah si cantik Keira Knightley. Ibu satu anak ini rumornya akan memerankan versi perempuan dari tokoh bernama Cable. Rumor ini sendiri muncul saat Wade Wilson memberikan bocoran sequel di post-credit film Deadpool. Disitulah ia mengumumkan kalau kemungkinan Keira berperan sebagai Cable. Lalu, kira-kira seperti apa ya kalau Keira berperan sebagai Cable? Gimana smart viewers? Keren bukan? Apakah Kira benar akan memerankan Cable masih menjadi tanda tanya besar? Karena pihak produksi belum memberikan bocoran. So, bagi kalian yang penasaran, nantikan kabar selanjutnya ya.